selamat menikmati 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 Jadi saya mau gimana ya harus memendam apa yang saya salah, itu aja, saya akui saya salah. Tapi memang ada penyebabnya, sebagai teman memang beliau berhak untuk mengingatkan saya, berhak untuk memesankan sesuatu pada saya. Oke, video ini selesai. Teman-teman saya mau tanya, pernahkah teman-teman merasa left behind, ditinggalkan? Ditinggalkan oleh orang terdekat, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh orang terdekat Anda, disaat Anda sedang dalam keadaan sulit. Saya kira banyak kasus seperti saya ini, yang ditinggalkan oleh orang terdekat. Nanti saya baca, saya nas dari teman saya. Jadi, menurut saya, memang sebenarnya saya yang salah kok, saya akui. Saya pantas marah, tidak pantas saya menyalahkan siapapun. Yang saya salahkan adalah diri saya sendiri, karena saya salah waktu untuk jalan. Dia berhak untuk memulakan untuk memakai saya. Saya diamkan. Sampai. Ya, saya tidak boleh melakukan kebiasaan itu lagi. Tidak boleh, tidak baik. Tapi, teman-teman, saya perlu sampaikan sesuatu. Pernahkah teman-teman, sekali lagi saya tanya, pernahkah teman-teman dalam keadaan sulit ditinggalkan oleh orang terdekat? Saya pikir banyak kasus seperti itu, seperti yang saya alami. Saya ditinggalkan oleh orang terdekat. Saya minta uang. Minta bantuan kepada wak saya, baik pada bapak, tapi juga tidak kunjung di lasbon. Dan saya juga merasa dikecewakan. Tidak baguslah. Tapi saya juga ditinggalkan oleh keluarga orang saya, kenapa? Ini yang membuat saya benar-benar berwarna. Banyak loh kasus orang dalam keadaan sulit meninggalkan keluarga terdekatnya. Orang terdekat itu justru meninggalkan kita dalam keadaan sulit. Tapi orang terdekat kita, banyak yang dekat kepada kita di saat kita keadaannya lagi mudah. Kasus seperti itu banyak, wah bukan benar-benar lagi. Tapi sering saya lihat. Dan saya rasakan sendiri. Apa artinya? Orang, walaupun statusnya adalah orang dekat, keluarga, teman, sahabat, yang dekat sekali dengan kita. Belum tentu akan selalu ada di tengah-tengah kita dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan yang mudah. Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan justru orang-orang yang tidak kita kenallah yang menjadi penolong di saat kita sulit. Jujur aja, kalau saya berpendapatan seperti ini, boleh kan? Akan saya teruskan setelah yang satu ini. Kita lanjut aja deh, biar selesai. Orang yang dekat dengan kita tuh maupun justru lebih banyak menyakiti kita. Timbang orang yang tidak kita kenal. Bayangkan, suami bisa disakiti oleh istrinya. Istri bisa disakiti oleh suaminya. Anak bisa disakiti oleh orang tua. Orang tua bisa disakiti oleh anak. Itu banyak kasus seperti itu. But far beyond Orang terjauh, orang yang tidak kita kenal adalah orang yang kadang-kadang memberi dukungan, memberi bantuan, memberi support. Jadi menurut saya, Walaupun statusnya dekat, tapi belum tentu akan selalu ada. Terutama dalam keadaan sulit. Bisa jadi dia hanya memanfaatkan kita dalam keadaan yang mudah, tapi meninggalkan kita dalam keadaan yang sulit. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat saya. Dan saya juga merasa disown. Saya merasa dibuang oleh keluarga mama saya dan keluarga papa saya. Tidak susah saya sebutkan detail. Saya merasa dibuang oleh keluarga mama saya dan keluarga papa saya. Saya niat mau satu rahim tapi tidak direspon. Ini saya benar-benar pusing dengan kehidupan saya seperti ini. Itulah kenapa saya meninggalkan Tuhan, saya meninggalkan agama saya. Kenapa? Karena Tuhan kok sepertinya menyukai saya yang left behind, yang terlantar, yang menjadi gelandangan di tengah kedua keluarga. Saya terbuang. Apa sih yang Tuhan mau terhadap saya? Saya tidak percaya omongannya pada Yesus Sampai yang mengatakan, oh soal-soal-soal nanti kita dipinjam untuk menyemangati orang yang mengalami hal yang salah. Oh berarti saya dipinjam untuk menyemangati orang yang merasa terbuang dari keluarganya. Saya belum sempurlah untuk itu. Saya merasa tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Saya merasa tidak diinginkan. Keluarga saya tidak menginginkan saya untuk ada di tengah-tengah mereka. Dan saya benar-benar marah. Kalau saya hanya didekati, hanya diistilahkan, di-approach kalau keadaannya lagi mudah. Tapi di saat saya lagi sulit, mereka justru meninggalkan saya. Tidak mau bantuin saya. Dianggap membebani. Diomel-omelin saya. Dianggap bersain untuk apa. Saya mau tanya kepada, baik kekeluarga mama saya, maupun kekeluarga tanpa saya. Tidak perlu saya sebut nama keluarganya. Mau kalian apa terhadap saya? Maunya kalian terhadap saya itu apa? Kalian masih menganggap saya anggota keluarga kalian? Atau kalian sudah membuang saya dari keluarga? Mohon dijawab, baik. Mohon dijawab, untuk keluarga besar. Tidak perlu saya sebut nama, tidak baik. Untuk keluarga besar mama dan papa saya yang nonton video ini. Mau anda apa? Apakah anda masih menganggap saya sebagai keluarga anda? Atau saya sudah dibuang dari keluarga anda? Sehingga anda hanya mendekati saya dalam keadaan senang, tapi di saat saya lagi sulit, anda menjauh dari saya. Tidak mau menolong saya. Kenapa? Kenapa kalian orang-orang terdekat saya justru menjauh dari saya di saat saya lagi sulit? Tapi di saat saya lagi senang, kalian malah mendekat. Kalian mendekat dan mencoba menjatuhkan saya yang senang-senang. Tapi di saat saya sulit, saya butuh bantuan kalian. Kalian menjauh dari saya. Kenapa? Kalian tidak menganggap saya lagi sebagai keluarga. Oke, saya akan angkat kaki dari keluarga kalian. Saya akan cari keluarga baru yang bisa melalui saya. Tapi ingat. Ingat ya. Kita keluarga, anda dan kalian. Keluarga besar Haji Muhammad Sikusitasi dan keluarga besar Al-Mahulman Sikusitasi dan keluarga besar Al-Mahulman Sikusitasi. Tidak bisa saya sebut. Satu kali ini aja. Saya ini darah daging kalian. Saya darah daging keluarga besar Haji Muhammad Sikusitasi dan Al-Mahulman Sikusitasi. Saya darah daging dari kedua keluarga itu. Tidak pantas rasanya saya dijadikan. Cuma cuihnya doang. Cuma ampasnya doang. Cuma ludahnya aja. Cuma tempat sampah kalian. Tidak pantas rasanya. Kalau memang saya betul darah daging kalian. Bisa gak kalian memperlakukan saya sebagai anggota keluarga kalian? Sebaik mungkin. Dengan tidak menelantarkan saya ketika saya sulit. Dengan tidak meninggalkan saya ketika saya butuh bantuan dari kalian. Dengan tidak menjauh dari saya di saat saya butuh pertolongan kalian. Ada apa? What's wrong with you guys? If I need you the most. You're stepping away from me. Kenapa? Anda menjauh dari saya. Kenapa? Saya marah dengan kalian. Dan saya punya hak untuk marah. Terhadap anda. Keluarga besar mama dan papa saya. Kenapa kalian menjauh dari saya di saat saya butuh kalian? Saya membuka diri. Saya orangnya family man. Jujur aja. Tapi orang itu. Kalau orang itu bisa membuat saya nyaman. Itu yang akan saya dekatkan. Kalau orang itu tidak membuat saya nyaman. Itu yang akan saya jauh. Kenapa? Cuma. Kalian statusnya orang dekat saya. Tapi kalian lebih banyak menyakiti saya. Ketimbang menyenangkan saya. Cara kalian menyenangkan saya. Itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi saya bangga. Dan saya bersyukur punya. Kalian. Keluarga mama dan keluarga papa saya. Keluarga hajimau. Sampai situasi. Belum besar. Keluarga hajimau. Menyeseregannya. Luar biasa. Saya bangga punya uangnya seperti itu Dan saya bersyukur Tapi satu yang saya ingin pertanyakan Sekalilah Jika kalian ada di posisi saya Saya dalam keadaan sulit Dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat saya Kalian merasakan itu seperti yang saya rasakan Saat saya bikin video Kira-kira apa perasaan kalian? Kalian mau menangis? Atau misalnya saya benar-benar tinggalkan kalian Di saat kalian butuh saya Saya menjauh dari kalian Apa perasaan kalian? Di saat kalian butuh pertolongan dan butuh bantuan dari saya Saya menjauh dari kalian Apa? Apa yang? Apa yang? Apa yang saya? Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan membalas perbuatan kalian Yang menjauh dari saya Di saat saya butuh kalian Untuk menolong dan membantu saya Apa saya akan bantu kalian? Saya lupakan Kalian yang menjauh dari saya Mau pilih yang mana? Apakah saya akan membalas perbuatan kalian yang menjauh dari saya Saya akan menjauh dari kalian Di saat kalian butuh pertolongan Dan butuh bantuan dari saya Saya boleh Saya boleh Membalas Membalaskan perbuatan itu Tapi saya mau tanya kembali ke kalian Bagus gak saya melakukan itu? Pasti kalian yang diketahui Mungkin itu gak bagus Dan memang saya akui gak bagus Jadi pilihan kedua yang saya ambil Saya tetap akan membantu kalian Dan saya lupakan kejadian itu Saya orangnya tidak pendendam Saya orangnya tidak pendendam saya Cuma Saya berpikir Kalau saya balas perbuatan kalian Yang malu saya sendiri Berarti apa bedanya saya dengan kalian Yang meninggalkan saya Di saat saya lagi sulit Tentu tidak boleh saya bersikap seperti itu Semoga bisa bermanfaat Ya Itu penyebabnya kejadian yang tadi Sampai saya diomel-omelin sama teman baru saya Gak apa-apa Saya perlu dididik Saya perlu ada yang ngebibik Karena hidup saya ini memang udah salah Salah kenapa? Ya Tuhan memang sengaja ngasih saya hidup yang salah Bukan hidup yang benar Coba kalau saya punya keluarga yang Selalu mensupport saya Ada di saat saya lagi sulit Ada di saat saya susah Ada di saat saya lagi sedih Ada di saat saya lagi bahagia Ada di saat saya lagi keadaan yang menyenangkan Dan sebagainya Gak mungkin saya bisa kecewa dengan keluarga maupun dan keluarga papa saya Karena keluarga papa saya masih ribut masalah yang sensitif Itu yang juga saya maaf Itu yang juga saya maaf Udahlah Kalau masalah yang lalu sudah selesai Saya tidak Case close Saya malas banget Tapi saya mencoba untuk Jujur Apakah saya tidak layak lagi berada di kedua keluarga itu Mohon di jawab Tidak perlu langsung ngomong ke saya langsung Tapi mohon di jawab dengan Hati nurani aja Kalau saya masih pantas berada di keluarga itu You should know what you're supposed to do Bukan jamah sekedar kasih saya duit Nasi saya tekan atau apa Bukan Ada banyak yang bisa dilakukan selanjutnya Beyond just giving you money Tapi ada banyak yang bisa dilakukan Seperti memeluk saya Nelus saya Oleh apa Nelus apa Mempok-pok sama nelus-nelus punggung dan apa Saya Bisa ajak saya jalan-jalan Saya ini Tidak cuma sekedar membelikan saya sesuai Atau membelikan saya Lebih dari itu Saya tutup dengan kebanyakan Jika saya tidak berada di Jika saya memang tidak layak lagi Ada di dalam keluarga besar Mama saya Keluarga besar juga Bersyukur Bersyukurkah kalian punya Anggota keluarga seperti saya Selamat beri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya